Tim Basarnas dan BBBD terus melakukan evakuasi korban Tartimbun Longsor di Desa Bumlo Kecamatan Bastem Utara, Kebupaten Luwu. Sejauh ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 13 orang. Empat orang di antaranya meninggal dunia, sementara 9 korban lainnya mengalami luka-luka. Hingga saat ini upaya evakuasi masih terus dilakukan dan kemungkinan masih ada yang tertimbun, termasuk belasan motor dan dua kendaraan roda empat. Berdasarkan keterangan dokter umum RSU Admedika Palopo, dokter Dewi Ramadhani mengatakan, terkait kondisi salah satu korban selamat dalam bencana Longsor Bonglo, Kejamatan Bastem Utara, Mardiana, 60 tahun. Kondisi korban mengalami luka ringan dengan benjolan di bagian kepala, serta korban sempat pingsan saat dalam perjalanan menuju kota Palopo. Korban merupakan rujukan dari puskesmas Mungkajang. Saat ini kondisi tubuh korban sudah dalam keadaan membaik setelah diberikan penanganan awal. Pihak rumah sakit saat ini juga masih menunggu kemungkinan kedatangan korban lainnya. Putri Carlina menggabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.